Kepesanah, ku panah Saya ingat opa saya itu pernah bilang gini, musik akan menghidupi kamu ke depan, kalau kamu bisa menekuninya dengan serius dan benar-benar, bertanggung jawab, terhadap apa-apa yang kamu buat. Berteman sepi, berkawan kelahan, di sudut ruang menata hati, selami makna yang menyapa kalbu, untuk selaksa relung tertawan rindu. Wahai malam, ku panggil engkau, bukan dengan rasa dendam, Lepaskan segala syair yang meredam, maka bawalah salam penawar sendu. Ku rindu, lebih baik katakan apa adanya, Bila memang rindu, ku rindu, karena waktu takkan mampu berpihak, pada perasaan yang meragu. Oh, ku rindu, lebih baik katakan apa adanya, ku rindu, ku rindu, ku rindu, ku rindu, ku rindu, Karena waktu takkan mampu berpihak, pada perasaan yang meragu. Saya ingin ngobrol dulu nih. Halo Glenn, apa kabar? Banyak loh penggemarnya perempuan-perempuan. Oke, ini nih, Glenn, nyangka nggak kalau penggemar Glenn, dari barat Indonesia sampai ke timur Indonesia? Ya, nggak pernah berpikir sampai begitu sih, karena dari awal saya cuma ingin berkarya aja gitu, dan kalau orang lain menikmati karya saya sampai akhirnya itu menjadi bagian cerita buat hidupnya mereka, ya saya pikir itu hal yang sangat wajar, dan saya sangat menghargai orang-orang yang menghargai melihat saya dari karya yang saya buat. Mari kita lihat nih profil Glenn Fredly. Pemiliki nama lengkap Glenn Fredly Deviano Latui Hamalo, merupakan salah satu penyanyi pop dan R&D pepan atas Indonesia. Anak pertama dari lima bersaudara ini, pengawali karirnya dimulai saat ia menjadi vokalis funk section tahun 1995, kemudian bersolo karir pada tahun 1998, dan berhasil mengeluarkan album perdana yang bertajuk Glenn dengan hits Kau dan Cukup Sudah. Pada tahun 2000, album berjudul Kembali berhasil menelurkan hits Salam Bagi Sahabat dan Kasir Putih, serta dilanjutkan pada tahun 2003 dengan album bertajuk Selamat Pagi Dunia. Banyak hits yang muncul dari album ini, salah satunya adalah lagu Januari. Perhasilan album ini membuat pihak Sony Music Indonesia membuat album repackage tahun 2004, dikemas dengan bonus VCD karaoke dan unplugged live performance. Di tahun 2005, Glenn ditawari untuk membuat satu buah album sebagai soundtrack dari film baru Cinta Silver. Satu tahun kemudian, Glenn mengeluarkan album lagi sebagai penghargaan dan rasa hormatnya kepada musisi-musisi terdahulu, bertajuk Aku dan Wanita. Pada tahun yang sama, Glenn menguncurkan album ketujuh dengan judul Terang. Kemasan subuhan terbaru dari Glenn ini adalah album yang bernuansa Natal, dikarenakan berbarengan dengan Natal tahun 2006. Pada tahun 2007, Glenn kembali mengeluarkan album tergerasnya, bertajuk Happy Sunday. Album ini diklaim sebagai wahana dalam memancarkan spirit baru memandang kehidupan secara global melalui media musik. Penghargaan yang sudah didapat Glenn antara lain, Anugrah Musik Indonesia tahun 2001, sebagai kategori lagu terbaik dan penyanyi pria terbaik kategori musik R&B. Pria yang dari lahir dan besar di Jakarta ini, sempat menikah dengan penyanyi Dewi Sandra pada tanggal 3 April 2006, namun bercerai. Sejak tahun 2011 hingga saat ini, bersama Sandi Sondoro dan Tompi, Glenn membuat grup musik bernama Trio Lestari. Glenn sendiri sempat gak naik kelas gitu. Iya, saya SD itu, saya bandel banget sih kalau bisa bilang orang tua saya. Tuh, aku kan? Sosok Glenn Fredly itu adalah seorang yang spontan, seorang yang spontan, natural, terus humoris, dan smart. Dia selalu menjalankan tugasnya dengan sangat baik, perfect. Tuhan bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Namun bila waktu ku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Glenn Fredly, yeah. Cinta adalah tema yang setiap penyanyi, atau setiap pelaku bisnis entertainment ini adalah kesarian lah, tema umum gitu. Namun di tangan seorang Glenn Fredly bisa jadi sesuatu yang beda approaching-nya, cara dia menyampaikannya, gitu juga dengan lagu-lagu yang dia ciptain. Glenn itu kebiasaan uniknya makannya banyak. Dia itu adalah seorang pengembad semua makanan. Dia makan apa aja sih? Dia pemakan segala deh pokoknya. Nah kita tuh kalo misalnya, kita lagi hangout, pasti makan mulu kerjaannya. Sehari bisa 5-8 kali makan kali. Cukup sudah kukatakan, untuk sekian kali, aku sayang kamu. Hoho. Tuh kira-kira gilang kayak gitu lah. Itu yang disebut tadi oleh teman-teman bener ya. Betul ya semua. Ngembad makanan segala macem gitu. Kalo jalan sama Tompi ya, ya aku pikirnya ya, aduh Tom makan dulu, cari makan dulu. Terus dia bilang, lu kita makan, makan dulu. Ya mungkin dia jadi melihatnya seperti itu gitu. Padahal sebenernya, porsi makan yang lebih banyak, bukan saya sih sebenernya. Dia juga porsi makan juga. Banyak juga. Banyak juga. Apa sih makanan yang sangat favoritnya Glenn? Saya, saya suka makanan-makanan yang, saya bukan penyuka makanan cepat saji. Karena? Karena saya udah terbiasa makanan rumah gitu. Oke. Jadi saya senang masuk ke warteg. Kalo misalnya saya suka ada warteg favorit saya gitu ya. Dan kalo misalnya saya nggak keluar gitu ya. Keluar maksudnya kalo saya ada di luar ya saya suka gitu. Ketempat seperti makanan lesehan gitu. Karena kadang-kadang saya punya tempat favorit makanan lesehan itu ada gitu. Di daerah Blokkamp. Dan ya itu makanan rumah gitu. Dan saya senang makanan-makanan rumah seperti itu. Yang berdua? Tradisional, makanan tradisional. Tradisional, lesehan gitu ya. Pokoknya nggak yang fast food begitu ya. Fast food ya, saya yang bukan penyuka. Penyuka ya. Oke, tadi kan Tompi dan kemudian Sandy Sondoro. Ini kan anggota Triolestari ya. Bener nggak? Betul. Dan siaran juga di sama satu radio kan. Kenapa sih buat Triolestari? Iya. Banyak awal yang nanya. Bahkan banyak yang belum tahu gitu. Apa sih Triolestari? Kok namanya dangdut banget? Bukan saya lah yang nyebut ya. Iya, banyak. Dan itu masuk ke timeline Twitter saya. Dan pada saat saya sih lebih melihat bahwa kita selalu melihat dari casing luar gitu. Banyak orang bisa melihat segala sesuatu itu dengan mudah akhirnya bisa mengambil kesimpulan bahwa oh ini seperti itu gitu. Tapi pada saat saya membuat Lerolestari sebenarnya it's a movement gitu. Itu saya, Tompi, Sandy kita kumpul bersama karena sebenarnya kita punya keprihatinan tersendiri terhadap masalah musik di Indonesia hari ini gitu. Lerolestari itu sangat Indonesia dan nama itu mungkin nama yang kedengerannya seperti nama yang saya bilang tadi kayak fast food gitu. Namanya terdengar cheesy tapi sebenarnya yang kami garap di dalamnya tidak seperti itu gitu. Jadi akhirnya orang yang datang dan melihat konsert kami atau show kami mereka akhirnya mengerti. Makanya kita tidak berencana membuat album tapi kita membuat itu dalam konsep show, konsert. Jadi mereka harus datang nonton konsert dan melihat apa sih Triolestari. Itu tuh. Oke, itu cerita tentang Glenn sekarang ya. Tapi dari tadi saya melihat ada foto-foto Glenn lagi kecil gitu ya. Ini Glenn sudah sudah mulai kenal dan suka dengan musik dari usia 4 tahun bener? Iya, saya besar di keluarga yang suka dengan berkesenian gitu. Maksudnya bermusik itu musik itu udah dari saya kecil gitu. Dari papi, mami atau dari keluarga atau memang sekeluarga suka? Dari sekeluarga, dari opa, oma, saya itu kita semua keluarga yang suka musik gitu. Jadi saya dari Glenn kecil itu ya komunitas keluarga kami itu ya setiap hari itu musik tuh seperti bernafas lah ya. Jadi saya masuk ke kamar tante saya, adik mama saya, isinya musik Indonesia yang dia suka. Jadi di keluarga dari mama saya itu setiap kamar mereka punya koleksi musik masing-masing gitu. Dan SD juga udah mulai banyak kasih nyumbang piala untuk sekolah. Iya, itu semuanya sih. Saya awalnya saya nggak pernah menyangka kalau, ya saya nggak pernah berpikir bahwa saya kecil itu saya mau menyanyi gitu. Jadi itu semua hasil dorongan dari orang tua, hasil dorongan dari opa saya yang membawa saya untuk masuk di dunia menyanyi. Kita lihat dulu nih, ada yang ingin kita melihatkan. Glenn, Glenn Fredly itu ya. Glenn, apa kabar Glenn? Kenal sama saya Anda? Saya siapa Yoh? Ya, saya Bu Yohan. Masih ingat Bu Yohan nggak? Glenn itu dulu waktu di kelas kan ada pelajaran menyanyi. Terus kita ada pelajaran seni musik, dulu namanya seni musik. Satu kelas itu bergiliran bernyanyi. Nah, saya hanya melihat Glenn itu suaranya bagus, bersih. Karena kami sudah ada bibit, kami mengeluarkan Glenn dari sekolah untuk perlombaan antar sekolah. Nah, ternyata di situ Glenn menang. Setelah di antar kenyamanan naik lagi antar wali kota. Terus sampai ke atas sampai sekarang hingga dia menjadi terkenal. Semoga sukses lebih maju lagi. Itu doa saya. Semoga senantiasa dapat lebih hebat lagi. Lebih wow gitu. Yang sudah yang didapat pada saat ini. Guru SD saya. Masih ingat ya. Itu tadi. Saya ingat banget gitu. Saya melihat mukanya langsung. Ya itu guru yang mendampingi saya. Mentoring saya gitu. Saya sore. Karena rumah guru saya tuh deket dengan rumah saya. Jadi kalau saya pulang sekolah pagi. Kemudian pulang sekolah. Waktu pada saat mau ikut pertanian nyanyi itu. Ya saya latihan mopa saya. Kemudian dicek oleh guru saya. Jadi saya harus ke rumah dia lagi gitu. Disitu dia melatih saya lagi gitu. Dan dia bukan guru kesenian gitu. Dia karena guru kesenian ada lagi. Namanya Bu Ning Si. Dan beliau orang yang pertarik akhirnya untuk mementor saya gitu. Dan dia salah satu orang yang berjasa buat saya. Dan beliau sekarang sedang sakit. Dalam waktu dekat akan menerima tindakan operasi. Oke. Penjempitan pembuluh darah. Mudah-mudahan bisa didoakan dan cepat sembuh untuk. Wah saya ingin tahu banget kalau gitu. Saya baru dengar nih. Iya. Teman-teman kami sempat ketemu dan mengundang. Asalnya ingin-ingin datang ke sini. Tapi beliau akan operasi dalam waktu dekat. Nah beberapa kali menyumbangkan piala untuk sekolah. Tetapi Glenn sendiri sempat nggak naik kelas gitu. Iya saya SD itu saya bandel banget sih. Kalau bisa bilang orang tua saya. Orang tua saya ya. Saya melihat saya sebisa demikian. Karena saya besar di lingkungan keluarga yang membuat saya jadi jauh lebih cepat dewasa gitu. Lingkungan dalam keluarga maupun lingkungan sekitar saya gitu. Yang membuat saya jadi anak misalnya katakan 4 SD. Ya cara pandang dan cara lihat saya itu tidak seperti anak 4 SD gitu. Oke. Dan kemudian? Misalnya contoh gitu. Saya nggak boleh di SD saya dulu di Tirta Marta saya nggak boleh jajan harus bawa makanan dari rumah. Ya saya nggak mau gitu. Saya nggak kalau misalnya saya nggak bawa jajan dari rumah. Tapi saya punya uang saya mau jajan tapi harus jajan di kantin SMP gitu. Dan SD nggak boleh jajan sih. Karena harus bawa bangkalan dari rumah. Ya saya rebel. Saya jajan saya ajak teman-teman ya salah satunya kayak gitu gitu. Akhirnya pada saat ketahuan ya dimarahin sama kepala sekolah. Dan satunya Bu Yohan itu. Ini lanjutkan. Kita lanjutkan lagi nanti setelah jeda berikut. Astaga. Halo Pak. Apa kabar? Ini guru SMA di 46. Ya. Di tempat saya yang di drop out itu. Ya. 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 selamat menikmati 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 Kalau untuk Ani Glenn sih, terus berkarya, bisa lebih baik lagi, lebih berjuang lagi, sama Tuhan Yesus memberkati Oh, jadilah terang, we love you and God bless you. Nah ini ingin dengar cerita dari Mama, ini memang bandel dari kecil ya, Mama Linda, memang bandel ya, susah mengendalikan anak seluruh ini. Iya, makanya kalau, kalau Mama sudah pakai, makanya kalau khusus untuk Glenn, kalau ambil rapor papanya aja, saya enggak, saya enggak, kalau untuk ade-adehnya kebawah itu saya, dan dia juga lebih senang papanya. Karena apa sih? Iya, karena papanya mungkin bisa, ini sama guru bilang, tapi kalau saya kan ya apa yang dibilang sama guru, ya saya, apa yang Glenn dibilang, ya ini, kadang-kadang dikasih uang sekolah juga dia enggak bayar, saya, hah, saya kasih, saya bilang gitu. Kemana itu uang sekolah, Glenn ngomong-ngomong? Main dia sama teman-temannya. Saya pakai buat main bilyard sama teman-teman. Terus, uang sekolah bayar lagi dong? Bayar lagi. Saya, tapi saya tanggung jawabnya saya, saya adalah, saya berusaha untuk mengembalikan lagi uang sekolah yang saya sudah pakai itu, ya dengan cari sendiri. Cari sendiri. Dengan cara? Iya, misalnya saya, apa? Jual koran. Jual koran atau ngamen, gitu. Oh iya? Ya itu untuk saya kembalikan uang sekolah yang saya pakai itu. Dapat berapa tuh jual koran? Iya, bisa, kalau, katakan kalau misalnya saya dengan teman-teman gitu ya, kita, saya, patungan saya sama teman-teman, misalnya saya cuma bisa dapat 5.000 atau, 5.000 ya, sisanya ya saya minta patungan sama teman-teman. Eh, patungan nih, gue harus kembalikan uang sekolah. Ya, teman-teman saya membantu saya untuk kembalikan uang sekolah. Ngamen pun? Iya, saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya buat, gitu. Jadi saya nggak mau bebanin orang tua saya, walaupun mungkin mereka tahu pada akhirnya, gitu. Oke, itu salah satu tanggung jawab. Mama tahu nggak sampai ngamen, sampai jual koran, sampai ojek payung, ojek payung? Oh nggak tahu. Oh nggak tahu? Pokoknya tahu. Nanti ada yang cerita. Yang cerita siapa? Kaget dong. Teman-teman di tetangga tetangga. Ini ada pesan papa dan mama sih, sebelumnya sudah kita rekam dulu ya. Di sini. Glenn itu supaya jangan sendiri dulu lagi deh. Kami tetap, kami berdua nih mengharapkan kalau bisa tahun-tahun kemudian ini Glenn sudah bisa... Ada temannya. Ada temannya, jadi punya cucu dari kalian gitu loh. Aduh. Penting itu yang terakhir ya. Kenapa papa sampai ada harapan itu dan mama mungkin... Ya, kita udah kepengen gendong cucu dari anak yang tua. Udah banyak tuh cucunya. Saya cucunya udah lima. Udah enam. Tapi yang dari sini belum kan? Belum. Ya mudah-mudahan tahun 2013. Amin. Yeay. Ya jawabnya gimana tuh harapan orang tua gitu. Ya namanya harapan orang tua ya kita harus aminkan saja kan gitu. Masalah tahunnya sih. Masalah. Sebenarnya sih pengen bikin menikah gitu. Siapin undangan tulis nama tapi kosong. Glenn Fredly. Nanti yang bawa dan... Titik-titik-titik gitu. Kirim dulu aja gitu. Kirim aja dulu gitu. Ini Oma nih. Ya ini terutama Oma. Ini salah satu cucu yang spesial nggak? Memang dia spesial. Spesialnya apa Oma? Karena dia Glenn ini cucu pertama. Dan... Melihat dia itu semua sayang. Semua sayang pada Glenn waktu itu. Ada pesan-pesan khusus nggak dari Oma untuk Glenn kedepannya? Untuk kedepan kita merindukan teman hidup yang... Itu lagi. Ayo busing ya. Itu catatan. Makanya catatan semua gitu. Kalau aku lagi kumpul sama keluarga. Tapi adik-adik saya sih yang nggak paling bawel gitu. Tapi kalau orang tua ya saya bisa maklumi. Kalau nasihat Opa pernah ada yang masih diingat sekali oleh Glenn? Saya ingat Opa saya itu... Saya SMA dia pernah bilang gini. Bahwa... Musik akan menghidupi kamu ke depan. Kalau kamu bisa menekuninya dengan serius dan benar-benar gitu. Bertanggung jawab, apa-apa yang kamu buat. Dan setelah dia ngomong seperti itu... Besoknya beliau meninggal. Pass away. Ya jadi saya ingat kata-kata itu. Makanya kenapa saya ingat? Karena besoknya beliau meninggal gitu. Dan... Dari situ ya saya pikir... Ah itu nggak mungkin gitu. Omongan itu... Ya udah... Masih belum percaya? Ya udah sekedar lewat aja gitu. Tapi... Ya... Ternyata berjalan betul gitu. Ke arah yang saya rasakan. Dan sampai hari ini gitu. Musik menghidupi saya dan menghidupi juga orang lain gitu. Terakhir sebelum Glenn kembali perform ya. Ya. Ada resolusi... Akhir tahun. Ini kan sudah mau tahun baru. Ya. Resolusi saya sih... Satu kehormatan saya... Saya mesti bilang bahwa... Saya bangga sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman saya ini. Kemain band saya ini. Saya pikir... Kalau ditanya resolusi 2013 saya ya... Saya ingin berkarya dengan mereka di 2013 ini... Lebih... Lebih... Lebih seru lagi. Karena banyak hal yang ingin saya kerjakan bersama mereka. Yang ingin saya explore lagi bersama teman-teman bermusik saya. Dan... Buat saya... Musik membuka mata saya untuk melihat banyak hal gitu. Karena... Bukan hanya sekedar... Saya nggak pernah berpikir bahwa saya bermusik itu... Akan menjadi tenar gitu. Tidak. Saya selalu berpikir bahwa... Dari musik... Saya ingin berkarya. Dan ini adalah ruang berkarya saya untuk bisa... Membayar hal-hal yang mungkin... Yang tadi sudah didengar gitu. Dan... Orang banyak... Banyak tahu pada akhirnya bahwa... Latar belakang saya... Kehidupan saya, personal saya yang mungkin tidak banyak orang tahu gitu. Seperti saya... Punya kehidupan di SMA, dari SD seperti demikian. Kerasnya, toughnya seperti apa. Dan... Musik akhirnya membawa saya... Ke level yang berbeda. Dan... Ini sahabat-sahabat saya dalam bermusik ini yang... Banyak sekali kita... Saya menemukan hal yang luar biasa. Dan saya pikir... Resolusi yang sederhana yang saya ingin lihat lewat positif. Mau mendengar yang... Performing Glenn yang terakhir. Tetapi... Saya tutup dulu satu jam lebih dekat. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai informasimu memang tak terkendali. Kita di masa-masa yang membingungkan. Namun ku punya kamu, aku bahagia. Selagi ada waktu, merinding mati bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.